Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku di rumah Selama bulan ramadhan Ini sebenarnya sambungan dari video sebelumnya Jadi pagi-pagi itu Sekarang kan Anak-anak ini sudah masuk sekolah kembali Sekolah dalam keadaan Puasa tapi sih masuknya itu Agak lama sekitar jam 8 Jadi ini aku belum ada Ngosok bunda bayangkan Disitu hari-hari disitu aku menggosok Soalnya memang aku tuh tim Mak-mak yang suka lipatin Pakaian aja ya bun dan jarang Banget menggosok pakaian seperti ini Dan ini aku baru sempat menggosok Ketika hari hanya ya Oke lah bun disini aku gosok dulu Baju seragaman anak sekolah Sekaligus baju kerja Abi Fatihah Nah gimana nih bun kabarnya Di sana semuanya Masya Allah Kalau gak terasa ada masuk 5 hari Ramadhan ya bun Kalau hari ini kayaknya Tepat hari ini Kalau hari ini 6 hari lah ya Tapi ini video aku yang semalam Jadi hari kelima ya Semoga semuanya dalam keadaan Saya selalu ya bun Bahagia selalu Dan lancar terus rezekinya Lancar ibadahnya Lancar puasanya Semoga apa yang kalian targetkan Di bulan ramadhan ini Untuk ibadahnya semoga tercapai ya bun Amin amin ya Allah Nah buat kalian yang baru datang nih Yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Semoga kalian suka Dengan isi video aku Semoga bermanfaat Ambil yang baik dan buang yang buruk Ambil sisi positifnya Dari kegiatan aku sehari-hari Ibu rumah tangga Salam kenal nih bun Dari aku Tiara Mama muda anak tiga Rapat-rapat di kota Medan Semoga isi video aku bisa bermanfaat Aku disini sharing Kegiatan aku sehari-hari Di rumah kontrakan Tempatnya kota Medan nih ya Indonesia Aku kirim salam Sama bunda-bunda semua Yang ada di Indonesia Maupun yang ada di luar Indonesia Oke bun Ini udah selesai Aku gosok Pakain seragaman anak Gak lupa disini aku gosok Dua biji aja Disini aku gosok Dua biji aja nih Baju kerja abinya Soalnya udahlah Biar cepet ya kan bun Aku gak mau banyak-banyak banget Biar aku badan aku juga gak capek ya Pegel banget bunda Kalau banyak-banyak menggosok ya Oke bun Ini aja setrikan aku Baju abinya Cuman dua Selebihnya Baju seragaman Anak sekolah Udah selesai Alhamdulillah Seperti ini Nah ini dia bun Kakak Patia sama Kanza Untung lah Waktunya tuh sama ya bun Kemarin tuh kata guru Patiha Katanya setengah delapan Eh rupanya jamnya berubah Jadinya jam delapan Alhamdulillah sama Barengan dengan adiknya TK Ini Kanza jam lapan Jadi memang puasa jam lapan Dan pulangnya juga normal ya bun Pulangnya tuh agak siang Sekitar jam sebelas Tapi sih Maksudnya siang agak lama ya bun Jam delapan Ini mereka mau siap-siap Jadi aku kasih pesan Semangat ya sayang ya Sekolah dalam keadaan puasa ya Jadi Allah Tuhan Aku gak tau lah ya Semoga bisa sampe lah ya bun Nanti hingga maghrib ya Nah ini Kakak Patia Aku kasih bandana Atau bendo Untuk pakai kerudungnya ya Sebelumnya Biar gak nampak rambutnya ya bun Tapi dia kalau model tali Seperti Kanza Gak aku kasih bandana Gak aku kasih bendo Tapi kalau model Bergo begini Aku kasih bandana Dan dia mau kasih bandana ya bun Dia juga udah nyaman Katanya udah lebih rapi ya Nah ini Kakak Patia mau nangis Katanya aku harus ikut Ngantarin hari pertama puasa ini Aku bilang Umi ngapain ikut kak Umi di rumah aja Nangis dia bun Yaudah lah Yaudah lah aku ikut Yaudah lah Umi ikut Jadi Umi siap-siap dulu lah ya Jadi Kakak Patia sama Kanza Langsung lah ya Mau keluar Mau pergi sekolah Dan aku siap-siap ini Lagi di kamar Ikut juga ngantar mereka Jadi kalau aku tuh Udah ikut mereka Mau gak mau Kan ada Zafira Kan kebawa juga ya bun Gak mungkin tinggal ya Anak bayi di rumah Jadi gitu Kita berlima lah Naik kereta Sama-sama Ngantar anak sekolah Seperti ini ya Masya Allah Singkat cerita Ini siang hari Mereka udah pulang Dan Kakak Patia Mulutnya ngomel-ngomel Merepet-merepet aja Dan ini Kanza bilang Umi tengok lah Umi sini dulu Umi tengok nih Kanza dapet bintang Umi tengok dulu Umi Ket juga tanya ya bun Yaudah lah Aku tengok dulu lah Dek. Adu emotional Umi沮jar Sebenernya berr awak Bukain Umi tengok dulu Umi tengok dulu Umi merepet Umi tengok dulu Umi tengok dulu Umi tengok-dekok Umi tengok Umi tengok Toh Nah itu dia bun cerita dari Kanza dia tuh suka itulah ya kan bun pulang-pulang kalau dapat bintang ikro nya bukunya diponten gitu udah senang banget dan ini juga aku periksa buku Kakak Patiha jadi dengarkan bun tadi Kakak Patiha ngomel-ngomel jadi kalau Bunda yang tanya anaknya rewel nggak bun puasa itulah bun rewel kakak Patiha dan dia nggak sadar lagi puasa nih tadi ini bun aku udah upload ya di story Instagram Bunda Bunda bisa mampir ke Instagram aku linknya ada di description box ya itu Kakak Patiha ngomel-ngomel asli minta ini ya minta jajan minta botol minum kenapa nggak dibawa Umi Patiha sekolah kan Umi bilang Kakak kan lagi puasa ngapain lomi ngisiapin botol minum siapin jajan kalau kan puasa Umi pun Umi pun meraju lah dia ya Allah bun anakku rewel kali lah Kakak Patiha dari hari pertama sampai sekarang ya tapi si Alhamdulillah tahan juga deh sampai maghrib ya Oke lah bun ini nggak terasa udah sore langsung aja aku siapin untuk buka puasa hari ini jadi untuk di kulkas ini sayurannya tinggal sedikit-sedikit kol putih wortel bayam juga jadi walaupun ini sedikit-sedikit ini aku gabungkan aja lah semuanya ya bun jadi nanti ketika aku masak pasti nanti dapat banyak nggak lupa itu aku mau cuci bersih dulu untuk sayurannya dan ini aku mempersiapkan juga untuk mau bikin pisang ini ya bun pisang goreng coklat nanti kasih seres sama selai coklatnya nah ini dia bun wortelnya sedikit aku rebus dulu kan kemudian setelah mendidih aku masukkan lah ini garamnya sama bayam dan juga kol putih jadikan rame ya bun sayurannya ya walaupun sedikit tapi banyak lah ya kan variasi sayurannya nah ini dia kan bun jadi kayak sob gitu kan bentuknya ya nah ini dia bun pisang kemarin jadi aku simpan aja dalam kulkas tapi aku simpan ini udah aku kupas semua ya bun biar awet rupanya gitu bun kalau nyimpan pisang biar dia tuh nggak busuk jadi jangan taruh dalam suhu ruangan bun ya dikupas dulu baru masukkan dalam kulkas seperti ini ya ini kalau mau bikin pisang coklat bun sesuai selera aja ya kalau aku ini aku potong memanjang tapi aku belah dua lagi jadi kayaknya satu pisang ini dapatnya lima atau enam nah seperti ini bun aku potong ya boleh bentuk kipas boleh bentuk kecil-kecil sesuai selera aja kami di rumah seperti ini ya bun dan nanti aku kasih tepung terigu aja itu aku baru beli tepung terigu aku juga baru beli belacan rencana mau bikin belacan ya bun eh rupanya nggak sempat nggak sempat karena gas aku habis bunda jadi nanti di pertengahan aku bikin pisang goreng gas aku habis dan di dekat rumah aku ini nggak ada yang jual gas sudah habis gasnya mau nggak mau aku ke pajak nanti ya nungguin suami pulang kerja nah ini dia bun untuk tepung terigunya ini secukupnya sesuai selera terus aku kasih garam aja udah gitu kemudian kasih air aduk-aduk sampai mengental ya sebenarnya kalau pakai tepung panir juga lebih enak ya bun tepung panir atau tepung roti yang kasar itu nah ini aku langsung culupin aja ke adonan tepung rotinya atau tepung terigu ya nah ini udah mulai panas untuk minyak gorengnya langsung aja aku goreng untuk ini ya pisangnya nah seperti ini bun jadi nanti kita makan tuh pakai garpu atau pakai sendok atau pakai tangan aja langsungnya dicocolin ya kan soalnya saya masih ada juga sih ini ya selai coklat itu masih ada sisaan bikin donat kemudian seres juga masih ada jadi aku manfaatkan aja bikin pisang coklat seres ya pakai keju pasti lebih enak cuman keju nggak ada di rumah jadi pelengkapnya atau toppingnya nanti aku kasih selai coklat sama seres udah manis banget lah nah itu pokoknya ya bun dan ternyata disini untuk pisang gorengnya aku perhatikan dia tuh kayak ini bun dia tuh kayak kurang tebel tepungnya atau gimana kayaknya udah kental lah tepungnya ya kan dia tuh kayak nggak menutupin pisangnya ini ya seperti ini bun kayak biasa aja gitu kan tapi ya udahlah begini aja udah jadi lah ya kan nah habis ini bun aku goreng pisang kembali yang kedua kali habis inilah baru gasnya abis dan nungguin suami itu sampai jam 6 barulah kita bisa beli gas ya oke bun dan ini aku setelah beli gas Alhamdulillah langsung aku jarang air ya kan bun bikin teh manis kita berbuka dan ini juga agak lain lagi aku tengok untuk pisangnya tapi ya udahlah yang penting jadilah ada bukaan di rumah ya kan cemilan tuan anak Alhamdulillah hari ini anakku sekolah dan buka puasanya juga sampai maghrib bun Alhamdulillah banget aku sampai terharu walaupun mereka capek ya bun sebenarnya dan mereka menurut aku tuh udah mulai ini bun udah mulai kuat soalnya kan umurnya kan udah 7 tahun 6 tahun kakak fathia sama kanja kecuali kalau 5 4 nah barulah aku kasih setengah hari puasanya nggak apa-apa ya kan bun tapi ini 7 tahun 6 tahun ini aku usahakan sampai penuh ya sayangnya anak ya soalnya kapan lagi mau puasa penuh kok nggak dari sekarang ya bun ya gitu lah pokoknya ya oke bun ini karena aku nggak sempet bikin sambal belacan aku pengen banget bikin sambal belacan kan ini udah mau jelang berbuka udah mulai gelap ini kan aku tuh buru-buru jadinya kan habis baru beli gas aku kasih ini bun telur ini ada 4 telur kemudian daun bawang sama daun sop aku kasih garam mau bikin telur dadar ini adonan tepung tadi masih ada ya kan bun adonan tepung pisang tadi jadi aku manfaatkan untuk tambahan bikin telur dadar jadi karena nggak sempet bikin sambal belacan disini aku iris-iris aja cabai merahnya untuk aku sama suami jadi telur dadarnya nanti aku bagi 2 ya bun yang pertama disini aku goreng untuk anak-anak yang kedua baru untuk aku sama suami pakai cabai ya nah ini aku kasih juga cabai merahnya 2 biji ya cabai rawit ya 2 biji biar agak pedas untuk kita makan ya udah nggak sempet lagi nih bun mau bikin sambal belacan sayang banget kan karena gara-gara gasnya habis jadi disini bener-bener itu aku akhirnya kayak itu buru-buru banget ya mau oke lanjut pun ini aku goreng telur dadarnya nah ini dia yang pakai cabai untuk aku sama suami dan akhirnya udah selesai nah ini dia pun pisang gorengnya ini alhamdulillah dapat dua piring langsung aja aku kasih topping selai coklatnya Masya Allah tabarakallah ini udah pisangnya manis ditambah lagi manis selai coklatnya udah lah bun full banget manisnya lah ya tambah lagi seres eh siapa tadi yang congel-congkel tadi sedikit ya tuh tangan mungil siapa tadi kayaknya ada izafira nih baru datang ke dapur ya kan bun dia nungguin ini memang ya padahal dia nggak puasa ya kan yang puasa kan kakaknya nah itu dia kan lewat lagi dia tuh ada tumpahan coklatnya kan dicongkelnya lagi nah disafira Masya Allah tabarakallah bun alhamdulillah tadi ada yang datang ya bun ngetok pintu yang punya rumah ini ngasih bubur merah putih alhamdulillah banget nih akan agak rame bukaan kita hari ini dan hari ini buka di hari kelima ramadhan bunda ada pisang goreng coklat seres kemudian bubur merah putih dan juga teh anget teh manisnya sama telur dadar sama sayuran ini wortel bayam sama kol yang nanti itu kita makan sekitar habis maghribnya ini kita minum dulu dan habis ini langsung lah kita cobain pisangnya ya kan ini mantap banget pisangnya dan mohon maaf banget kita nih makannya agak berantakan ya kita nih makannya agak berantakan agak celomotan gimana gitu ya aku pun sama ini tak gimana lah ini aku makannya ini antusias banget nih anak aku ya Allah di zafira nih duduknya gimana lah ini anak gadis ya anak aku masya Allah bu teh olah nih yang paling antusias nih seperti biasa de zafira ya kan padahal yang puasa kakak-kakaknya nih ha masya Allah tengoklah nih lucu kali lah gaya de zafira makan bunda masya wata barakaulah bun alhamdulillah akhirnya mereka sampai juga puasanya penuh hingga maghrib dalam keadaan sekolah dalam keadaan capek kakak patya pulang sekolah minta minum tadi dia minta minum kemudian dia rewel kenapa nih gak dikasih botol minum sama jajan ketika sekolah pokoknya tadi dia pulang sekolah tuh dia mau minta minum ya bun soalnya kan haus sekali katanya haus lah mi minum kenapa mi jangan enak sayang enak tahan dulu kenapa tahan dulu ya akhirnya ditahannya juga ya bun alhamdulillah banget mereka lah ya puasanya penuh hingga maghrib ya bun doakan lah ya semoga anak kita bisa sehat selalu dan bisa puasa hingga maghrib ya bun nah ini kan mohon maaf banget lah ya agak belepotan ini kita makan ya apalagi adik zafira adik zafira kan adalah lucu banget lah ya oke bun ini gak terasa ada mau habis pisang coklatnya kita makan juga lah ya bubur yang dikasih yang punya rumah kontrakan aku ini enak banget dan manis banget alhamdulillah wasyukurillah jadi kayaknya sampai disini dulu lah ya bun video aku selamat menaikkan ibadah puasa semoga isi video aku bermanfaat ya ambil yang baik dan buang yang buruk aku mohon maaf banget ya bun kalo ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terimakasih dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati